Intro Selamat pagi, kami bertiga sudah siap hadir lagi ketemu dengan Anda dalam curahan hati perempuan Pagi hari ini kita sudah bersiap-siap dengan banyak ungu-ungu Apa makanya nama Uni kalau ungu-ungu Konon, konon, katanya kalau warna ungu itu identik dengan janda Bintar, di jauh Pagi hari ini kita mau membahas soal tema janda kembang Katanya kalau janda, ini janda kembangnya pada jauh saja Janda kembang berarti sudah berstatus janda tapi masih cantik Masih muda Identik dengan hal-hal seperti itu, elok gitu ya Dan muda kayaknya diperebutkan gitu kan Muda kece, masih muda Ingin dikejar-kejar gitu ya Tapi sebenarnya apa dibalik cerita mengapa dia menyandang status janda kembang gitu ya Sebelum kita memanggil sahabat kita Kita lihat dulu nih yang satu ini mengenai Apa sih pandangan masyarakat mana janda kembang itu kayak gimana gitu ya Yuk kita lihat Baru-baru ini publik dikejutkan dengan pemberitaan di mana salah satu co-pilot maskapai terbang swasta Yang mempromosikan salah satu pramugarinya yang berstatus janda Sebagai kompensasi penundaan penerbangan selama 3 jam Dan suara desahan di speaker kabin dalam penerbangan yang sama Entah apa maksud dan tujuan sebenarnya yang dilakukan oleh co-pilot tersebut Namun yang jelas, hal ini sangatlah dianggap tak sopan dan tak pantas dilakukan oleh awak pesawat Karena perlakuan tersebut tak hanya mengganggu para penumpang Tapi sang pramugari yang berstatus janda tersebut Nah sahabat perempuan, di episode kali ini Curan hati perempuan akan membahas seputar janda kembang Ya, bila mendengar sebutan ini Pasti semua orang langsung tertuju pada sosok wanita cantik Dengan status tak lagi bersuami alias pernah menikah Bagi sebagian wanita mungkin memiliki status janda Ditambah dengan yang masih muda Sering menimbulkan persepsi negatif Lalu bagaimana dengan narasumber kita hari ini? Ngomongin janda kembang jadi kemana-mana yang diulas dari segi mana gitu Gimana lebay banget suplikan filmnya? Masa janda kembang diikutin? Eh gitu kali, kan harusnya dilihat, dilihatin gitu kan Mbak Oke, ini tapi sebenarnya ada kisah-kisah tragis di balik kenapa mereka menyandang status janda kembang Yang salah satunya yang pagi hari ini kita akan lihat Sebelum lagi melihat, pasti pada penasaran ini kayak gimana sih janda kembangnya Cantik-cantik banget Sebelum itu kita lihat dulu ya Viti atau profil mengenai narasumber kita pada pagi hari ini Yuk kita lihat sama-sama Menikah di usia 18 tahun Wanita muda ini harus menerima kenyataan saat kedua orang tuanya menjodohkan dirinya Dengan seorang pria pilihan orang tua Sayangnya setelah prosesi akad nikah usai Sang suami meninggal dunia lantaran kecelakaan Saat suami dalam perjalanan ke Jakarta untuk menjemput orang tuanya Lantas, seperti apakah kisah wanita ini dengan status jandanya? Berikut curan hati janda kembang ini selengkapnya Selamat rumah kita undang aja ada EIS yang sudah bersama kita Ayo, Mbak EIS, gabung yuk Berapa usianya ini, Mbak Cantik bener? Iya Mbak, senang Dibilang juga Masih ada gak sih, EIS? Udah gak ada Soalnya tadi saya mau nanya, cantik-cantik gini siapa yang mau ninggalin gitu lho Kan, kita akan dengarkan ceritanya Mbak EIS ya Yuk silahkan duduk dulu Mbak EIS, coba ceritain nih Kalau gak salah menikahnya waktu itu di usia muda ya? Iya 18 tahun ya Kenapa usia 18 tahun itu udah nikah gitu Terus ketemu sama calon suami, waktu itu gimana? Ceritain dulu deh Jadi, waktu umur 18 aku udah dijodohin sama orang tua Agak keras ya suaranya, nanti gak oke, enggak kan? Iya Waktu di umur 18 dijodohin sama orang tua Terus ketika itu, kita akat pagi hari dari Tapi memang udah pacaran, dijodohin tuh akhirnya kenal, emang cinta, emang sayang gitu Iya, di deketin, emang mau-mau aja Karena kan emang di kampung aku gak deket banyak cowok Iya, terus pagi Jadi pacaran dulu juga gak apa-apa, ikhlas-ikhlas aja dijodohin ya, oke Terus udah gitu, pagi hari itu akat jam 10 Selesai akat jam 12 Udah selesai-selesai jam 12 Istirahat sebentar Kira-kira sore jam 3an itu Dia jalan untuk menjemput orang tuanya Untuk resepsi seminggu ke depan Kita gak hadir di akat nikah Tidak diwakilkan Iya, jadi pas resepsi baru dia dateng Ketika udah itu sore Dijemput oleh suami saya kan Suamiku jalan jam 3 sore Jam 3 sore itu perjalanan ke arah Jakarta Ternyata kecelakaan Naik apa, naik mobil Naik bis Naik bis Kecelakaannya tuh di bis gitu maksudnya Iya Dapat kabar itu sekiranya jam 5an sore Ditelepon sama mertua aku Saat itu aku shock banget pas abis ditelepon Aku sempet pingsan dari situ Berapa hari aku bener-bener Bener-bener sedih banget Sampai gak nafsu makan Terus kayak di kamar aja gitu Bener-bener gak nyangka gitu Karena kan sebelum kita kan Belum bener-bener baru akat Belum Ini belum serta ke malam pertama juga ya Karena kan kita mau ngadain acara refleksinya itu Seminggu setelah akat Emang harus sore itu banget berangkatnya ya? Iya Karena orang tuanya emang pengen cepet-cepet dijemput Karena kan emang udah tua takut gak tau jalan Jadi mainnya dijemput Nah terus suamiku itu emang anak cowok satu-satunya Jadi yang ininya sodara-sodarinya perempuan semua Jadi gak ada yang bisa dijemput Iya Waktu suami anda Baru menikah loh pada saat itu Baru akan nikah ke luar kota Ketemu ibunya Anda dimana ya otitnya? Kenapa gak ikut ya? Aku di Cirebon Gak ikut ke Jakarta? Iya Jadi kan emang adain acaranya itu di Cirebon Jadi aku nunggu aja Nunggu di Cirebon Jadi suamiku yang jalan sendiri Waktu meninggalkan Ries setelah akad nikah Setelah Ries itu ada omongan apa gak gitu? Suami ke Ries gitu? Ada apa gitu pamit dimana gitu? Iya sempet pamit Dia cuma bilang doain aku ya gitu Aku jalan dulu untuk jemput mama sama bapak Terus aku bilang iya hati-hati Aku juga sempet Kayak Perasaanku gak enak Waktu dia jalan Tapi aku Coba tenangin aja gitu Sholat Aku doain supaya baik-baik aja di jalan Tapi ternyata Tuhan berhendak lain Tiba-tiba orang tuanya Telepon dan Ngasih kabar kalo Suamiku kecelakaan Waktu kecelakaan Ries Gimana? Ke lokasi kecelakaan kah? Atau jenazahnya ke Jakarta Atau ke Cirebon Atau gimana? Aku ke Jakarta Karena kan emang tinggal di Jakarta dia Aku langsung Sempat pingsan dulu Terus Sorenya aku langsung Mau-mau Abis Maghrib itu ke jalan Jalan ke Jakarta Dan ini kan tragis ya Sahabat perempuan Bisa dibayangin gak? Usia muda ya Menikah dijodohkan Tapi cinta dan sayang Artinya tanpa paksaan Baru selesai akad nikah Ternyata sorenya berangkat Meninggal Belum sempat malam pertama Belum menjalani Sebagai kehidupan suami Dan istri Kemudian di usia muda Mau tidak mau Menyandang predikat Canda kembang Berarti kan? Seperti itu ya Iya Apa yang dirasakan sama Ries Setelah kejadian itu Dan gimana perasaannya Untuk menjalani ini Semuanya sendiri Kan pasti ada impian-impian Ries Ketelah menikah tuh Mau ngapain Mau gimana gitu Tapi ternyata kejadiannya Semua berubah Nanti kita dengarkan ya Ceritanya dari Ries Seperti apa? Tetap bersama kami Dalam Curahan Hati Perempuan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gitu ya Karena konotasinya tuh Elok Masih kece Masih muda Ranum Dan sebagainya gitu ya Ini yang Sering-sering ini nih Godain suami orang Kalau gitu Gitu-gitu deh Kadang-kadang deh Perspektif negatif Dari masyarakat tuh Begitu tuh Seringnya Dan pada pagi hari ini Ries kan menyandain Status janda kembang itu Karena alasan yang tragis ya Maksudnya Bukan karena ada KDRT gitu ya Bukan karena Percekcokan Atau apa Artinya kan ini Takdir yang pasti Membuat jauh-jauh Lebih berat ya Buat Ries ya Oke boleh ceritain gak Terus setelah Kejadian itu Setelah akhirnya Suami gak ada Perasaannya Itu seperti apa gitu Kalau saya kan Membayangkannya Pasti Belum malam pertama Kemudian kehidupan Suami istri Mimpi-mimpinya Ingin dijalankan Dan setelah itu Sekarang saat ini Menyandang status janda kembang Masih ya sampai saat ini Iya Masih belum punya Teman dekat ya Gimana ceritanya Iya Jadi Aku tuh bener-bener sedih banget Jadi aku tuh Bermimpi tuh pengen Sama suamiku Sempat pengen Bulan madu Aku juga Bermimpi nanti Kalau misalkan Kita punya anak Gimana ya Karena kan kita juga Dideketin dulu Waktu Dijodohin Kita dideketin dulu Supaya kita Sama-sama bisa Saling deket Kita saling ngobrol Gimana nanti Kalau kita punya anak ya Nanti kalau kita malam pertama Gimana ya Banyak banget yang pengen aku lakuin Tapi ternyata Itu gak Di luar Ini Harapan Di luar harapan Jadi berkeping-keping gitu rasanya Iya Dan akhirnya gimana ya Saya move on nya gitu Mulai hidup baru Dan Sampai saat ini gimana Banyak banget yang Bikin aku Jadi inget lagi Selama 3 tahun ini Bener-bener banyak banget yang aku gak bisa lupain dari dia Sampai aku tuh bener-bener Sholat Abis sholat Doa terus inget dia lagi Bapak ibu gimana reaksinya pada saat kejadian Ngeliat anda langsung tiba-tiba Hilang suami gitu Mereka bener-bener sedih Shock gak? Sangat shock Karena Kan mereka yang jodohin aku Terus Sekarang Dia ngeliat aku sedih Karena kan Aku juga dijodohin Karena kan aku di kampung juga gak Kenal banyak cowok Cuma dia aja yang buat aku nyaman gitu Saat ini dengan status akhirnya yang ada kembang Aktifitasnya Ais apa sekarang? Berubah? Aku kerja Di kantor gimana? Orang-orang tau gak bahwa Ais udah pernah nikah sebelumnya? Iya aku apadanya cerita sama temen-temen kantor Temen-temen aku kan tadi tinggal di kampung Terus aku ke Jakarta tinggal sama kakak Tetangga-tetangga juga Aku apadanya cerita Apa yang terjadi cerita Ada aja orang yang nge-judge Aku di kantor Tetangga Iya jadi Aku dijulukin Jagger, jagger, janda seger gitu Terus aku digoda-godain sama biasa Biasa kayak Jadi lebih banyak mana mbak pandangan orang-orang Pandangan yang Kan beda Kalau cerai hidup cerai mati itu biasanya beda Kalau cerai mati Mohon maaf menggunakan bahasa ini Orang biasanya bersimpati Kalau cerai hidup orang biasanya agak negatif Nah perspektif masyarakat terhadap mbak Apakah pada akhirnya orang-orang Positif atau negatif Atau malah itu tadi Malah yang lebih banyak tentang janda kembang digodain gitu Itu biasanya Pria Yang suka Ngejek-ngejek aku Janda kembang Janda seger gitu Kalau ceweknya Beda lagi Ceweknya Kadang ada juga yang Ceritain aku di belakang Adalah yang bilang kalau misalkan aku itu Ditinggal suami karena hamil duluan Terus aku gugurin Ada aja gitu Oh my god Iya makanya Aku bener-bener ngejalanin ini Terus sendirian Terus Aku selalu berdoa Supaya aku dikuatin sama Allah subhanahu wa ta'ala Orang tua juga selalu support Jadi sekarang tuh orang tua Gak mau maksa lagi Untuk ngejodoh-jodohin Aku untuknya sendiri aja Bukan memaksa Maksudnya orang tua ada usaha Gak untuk memperkenalkan lagi Dengan orang tua yang gak ada Ini justru orang tua yang trauma ya kayak Sekarang orang tua Ya kamu gimana Setelah kamu Kamu mau jalani lagi Kamu mau cari pasangan hidup lagi Nanti-nanti gak apa-apa Kamu mau cari sendiri gak apa-apa Yang penting asal kamu Dari sendiri gitu Tulus gitu Pilihan sendiri Iya Pernah Pernah rasanya ini gak Apa ya Kesel Dengan Keadaan ini Stigma 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 yang meredar gitu Tentang jandanya Maksudnya kan bukan salah aku Aku menandang status ini gitu Kenapa sih sama orang Sampai ada yang ngomongin Udah nikah duluan Ditinggal Eh hamil duluan terus sampe Ditinggal gitu Maksudnya Ada itunya gak sih Sempet aku Apa ya Kayak Marah gitu Jadi waktu di ruangan Di kantor Ada Jadi kita lagi main Lagi ngobrol-ngobrol gitu Terus tiba-tiba tuh Dia biasa namanya ngobrol-ngobrol Terus main kata-kataan Terus Temen aku tuh Ngata-ngatain gitu Janda-janda Aku tuh menguak gitu Maksudnya Emang aku salah gitu Ini kan bukan Mau aku gitu ya Itu status yang Takdir gitu Iya Takdir Dan Udah lah gitu Gak usah diomongin lagi Suamiku tuh udah gak ada Aku tuh sedih Jadi kalo misalnya aku dikatain Aku inget lagi Ini kecenderungan di ini loh Mbak Maudi ya Apa? Di perempuan Perempuan di Indonesia gitu loh ya Kayaknya jadi komoditas gitu Karena kita polanya Pola tradisional Pola tradisional Perempuan tuh jadi komoditas Jadi ketika misalnya Perempuan ditinggal pergi Oleh suaminya Atau ditinggal mati oleh suaminya Seolah-olah perempuan jadi Perannya tuh berubah Bahwa tadinya harusnya ngurus suami Ngurus anak Tiba-tiba Oh dia berubah perannya Bikin perempuan gamang gitu Dan satu lagi yang lebih menyakitkan adalah Seolah-olah Karena pernah menikah Perempuan dianggap secara seksual Bebas melakukan aktivitas Itu sebab Banyak laki-laki ngeliat perempuan Yang sudah janda statusnya Itu kesannya gini loh Perempuannya akan gampangan nih Gampang nih diajak Ngamar nih gampang Kira-kira begitu Padahal Jauh berbeda Terutama dalam kasus Ketika Justru Status janda diperoleh pada saat Di hari pernikahan Saya kalau Kalau Mendengar cerita mbak Dan perspektif masyarakat terhadap Seorang janda di Indonesia ini Pada khususnya itu kan Sangat negatif sekali Padahal di zamannya Rasulullah S.A.W. Janda itu banyak sekali Dan jandanya terhormat Dan orang segan pada janda-janda tersebut Karena dia sendiri Mampu menjaga dirinya Kehormatan dirinya Kesucian dirinya dengan baik Kita sebut saja yang paling terkenal Janda Apa Khadijah binti Khwailid Radiallahu Anha Istrinya Nabi Muhammad S.A.W. Itu dua kali menjanda Karena suami yang pertama Dan kedua meninggal dunia Semua orang Berbondong-bondong Mendekati Khadijah Radiallahu Anha Selain cantik Kaya raya Artinya mandiri Mampu berdiri di atas kaki sendiri Dan juga terjaga Terhormat Orang-orang segan Kepada Khadijah Di usia 40 tahun Barulah Khadijah sendiri Yang melamar Rasulullah S.A.W. Ketika Rasul Usia 25 tahun Dan pada akhirnya Dan akhirnya Dan akhirnya menikah lagi Jadi Menikah lagi ya Mbak Menikah lagi Dan kemudian kehidupan rumah tangganya Sangat baik Janda-janda lain juga banyak Ada janda kembang juga Di zamannya Rasul Itu ada namanya Atikah Janda cantik Luar biasa Itu suaminya orang-orang hebat semua Pertama Suaminya namanya Abdullah bin Abu Bakar Bercerai Karena suaminya meninggal dunia Ketika perang Kemudian Menikah lagi Dengan orang hebat yang berikutnya Siapa itu Abu Bakar Khalifah pertama ya Abu Bakar As-Siddiq Radiolahu Anhu Meninggal Abu Bakar Eh bukan Abu Bakar Umar bin Khotab Meninggal Umar bin Khotab Karena dibunuh Ketika peristiwa Sholat Subuh Ketika mengimami Sholat Subuh Menikah lagi Dengan Orang yang ketiga Zubair bin Awam Zubair bin Awam meninggal lagi Meninggal lagi Gara-gara sebuah perang Itu Perang Jamal Kemudian menikah lagi Yang keempat dengan Hussein bin Ali bin Abi Talib Meninggal lagi Gara-gara perang Karbala Jadi Makanya Atika itu terkenal dengan Itu kalo di Indonesia Atikanya udah bisa dikatain gini Wah Setiap yang meninggal sama Yang nikah sama dia pasti mati loh Gini Kalo di jaman rasul engga Atika terkenal dengan janda para syuhada Jadi orang yang menikah Justru meninggalnya Kalo syuhada itu kan meninggal Dalam keadaan Perang mati Tapi dalam sisi Allah kan Adalah pandangan yang baik Jadi kalo Liat status sekarang Nggak usah terlalu terbebani Apa kata orang Kerja kok gitu ya Kerja Mandiri Cantik Yang penting pada Menghormati diri sendiri Tutup aja kupingnya ya Iya Oke sahabat perwanti kita akan menghadirkan lagi Teman-teman kita juga yang punya satu sama Namun apa yang Apa ya Latar belakangnya menyandang status ini Setelah yang satu Dalam curahan hati perempuan Itu kan Nggak enak memang gitu Menjandang status janda gitu ya Dan ini kan bisa terjadi kepada semua perempuan Kenapa sih harus ngegosipin temennya yang juga punya status janda gitu kan Dan ini ada cerita lagi satu dari narasumber kita Yang juga menyandang terpaksa gitu ya Berpisah dan menyandang status janda Di usia yang juga cukup muda gitu Kita langsung saja mengundang narasumber yang kedua kita ada Saya lupa namanya Oke Dinda Silahkan Ayo Mbak Dinda Ayo buang Mbak Dinda Mbak Dinda Mbak Dinda masuk luar lagi Hari ini kita kesan perempuan-perempuan cantik semua ya Apa kabar? Halo Halo Mbak Dinda Terima kasih sudah hadir ya Oh iya silahkan hidup dulu Makasih ya Dinda udah datang ya Oke Dinda sebentar ya Sebelum kita ngobrol-ngobrol Saya juga mau tanya Eh mau kasih lihat Sebenarnya pendapat masyarakat mengenai status janda itu seperti apa Dan apa namanya Apakah betul apa yang disampaikan oleh EIS tadi ya Teman-temannya juga banyak yang bergunjing di belakang dia Yuk kita lihat itu sama-sama Seorang wanita yang mungkin berpisah dengan suaminya Karena mereka memiliki perbedaan pikiran dan perbedaan prinsip Dia karena memang udah konflik sama mantan suaminya Ataupun juga emang gak bisa diperbaiki lagi Kalau menurut saya sih gak masalah Kalau dia menjanda di usia muda Karena emang itu udah pilihan hidupnya dia kan ya Kalau janda muda untuk masa depannya mungkin lebih bisa membawa diri aja Supaya pandangan masyarakat ke dia juga terbukti kalau janda muda itu gak seburuk yang orang-orang pikirin Harus memiliki pemikiran lagi dan punya planning lagi untuk di masa depannya Karena usianya masih muda Iya bener Mbak Dinda Gara-gara itu ada masalah Masa dari 5 perempuan 2 ngomongnya kayaknya salah perempuannya Karena udah konflik dengan suaminya dan mantan jadi janda Karena kita dengerin dari Mbak Dinda ya Perwakilan gitu Kenapa akhirnya terpaksa berpisah sama suami dan itu waktu itu masih muda kan ya usianya Jadi waktu itu kan aku pacaran di Jakarta Terus akhirnya kita memutusin waktu itu dia suruh pulang ke Lampung pacar aku Tapi aku gak mau karena aku sayang kuia kan Terus waktu itu yaudah kata dia kita nikah aja Terus yaudah bilang sama mama gitu akhirnya dia bilang sama mamaku Terus kita nikah setelah nikah aku langsung dibawa ke Lampung Oh jadi memang memang sudah pacaran tapi keputusan mengambil kenapa mau nikah itu karena memang disuruh pulang ke Lampung Karena kan mamanya dia mau pergi jauh Di sana punya usaha dan aku suruh ngurusin usahanya dia Oh iya daripada ikut tapi gak nikah kan nanti repot jadi nikah dulu baru ke Lampung Iya umur berapa itu Mbak Dinda? Aku umur 23 Oke kemudian akhirnya ke Lampung nih sama-sama Ya udah akhirnya kita nikah dan aku di sana hamil di sana ngelahirin di sana Terus akhirnya kita ada satu perempuan yang rusak rumah tangga Terus ya apa ya waktu aku ngelahirin sempat sih aku pulang ke Jakarta kan waktu itu Anak aku umur 2 bulan perempuan ini hadir tapi waktu itu aku datang ke rumah aku buat ngeliatin si kecil Tapi dia bilang katanya saudara dari mamanya Oh suami yang bilang itu saudaranya Maksudnya suami datang sama si perempuan ini Iya buat dimukin anak aku terus Aku kalau cerita sedih Iya pasti sedih deh Mbak Tapi waktu itu emang Mbak Dinda tahu bahwa itu Enggak tahu aku enggak tahu Enggak tahu itu pacar suami gitu ya selingkuhan suami itu enggak tahu ya Enggak tahu jadi dia waktu itu mantan Mantannya di waktu waktu SMP Terus Tadi kerja di Jakarta buat ke Lampung buat ngerusak rumah tangga aku lagi Oh dia nyusul ke Lampung Orang yang diakuin saudara yang ternyata adalah mantan Mantan SMP Dia waktu di SMP Terus yaudah Terus yaudah Dari ketika ribut itu suami mau ngaku mamang itu adalah mantan pacarnya Iya Terus yaudah pasti Ini dalam kondisi baru lahiran ya Terus yaudah Terus yaudah pas itu ke Lampung Perempuan ini ke Lampung Berhenti kerja kan Ke Lampung Akhirnya aku dicek-cepin di Lampung lagi Cuma perempuan ini enggak pernah Ngaku gitu Kalau dia ada apa-apa dengan mantan suami aku Ngakunya cuma saudara aja Enggak bakalan ngambil kok Kita cuma saudara aja gitu Ya aku pun percaya kan Aku mungkin orangnya kan enggak bisa kasar Enggak bisa marah gitu kan Naif gitu ya Aku Yaudah percaya-percaya Dan kita sempat Sempat Apa Belanja bareng sama dia Terus dia sempat main ke rumah aku Dan fixnya itu Fatalnya waktu Si kecil udah umur 9 bulan Jadi kita lagi nonton bareng Lagi makan Nonton bareng itu siapa masih apa? Aku sama dia Sama si perempuan itu kan Sama si perempuan itu kan Sama mantan bumi aku Oh masih ya Lagi nonton Kita lagi makan Handphonenya dia ketinggalan geletak di lantai Akhirnya ada bunyi SMS Aku lihat Ternyata SMSnya itu dari cewek itu Dengan kata-kata yang gak wajar lah Apa kata-katanya? Sayang lagi apa gitu Terus aku Saudara ngomong sayang Ya aku gak Aku gak marah Cuman aku tanya ini siapa gitu Cuman Apa sih dia yang malah lebih marah dibandingin aku gitu Terus yaudah Kita ribut 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 Sempat Itu kan aku lagi gendung anak gitu Terus Aku lari ke depan Itu posisinya banyak temen-temennya dia ya Disitu Aku ditendang Terut aku Terus Lagi bawa bayi nih? Iya aku lagi gendung Tapi posisinya Anak itu Diambil sama dia Aku ditendang Aku jatuh Tapi cuman Satu ucapan Cuman Mama, Mama, Mama Aku ngucapin Mama Karena kan posisinya Aku bilang Aku gak ada siapa-siapa Aku bener-bener sendiri Ngerasain Batin yang aku tuh sendiri gitu Cuman Lewat SMS Kakak aku cuman Mereka bilang Sabar Itu ujian di rumah tangga Gitu kan Terus yaudah Ya udah Akhirnya aku pulang ke Jakarta Pulang ke Jakarta Aku kerja 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 Karena ikut sama Mbak Dinda Aku tinggal Karena kan posisinya waktu itu Aku bener-bener don banget ya Gak Gak sempet Gak mikirin bisa bawa anak gitu Gitu kan Terus yaudah Aku pergi ke Jakarta Jadi bayi ditinggalin sama suami Iya Terus Aku kerja Selang 3-4 bulan Aku balik lagi ke Lampung Karena kan posisinya Aku mikirnya Bakal bisa diperbaiki lagi Gitu kan Aku Kerja 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 Aku bawain oleh-oleh Buat mereka-mereka kan Buat adek-adeknya Tapi oleh-oleh Aku gak diterima sama dia Terus Dan malam itu pun Dia gak tidur di rumah Malah tidur di rumah temennya Yaudah Disitu aku mikir Udah gak bakal bisa diperbaiki lagi Akhirnya Aku pulang ke Jakarta lagi Kerja Kerja-kerja Yaudah Akhirnya Setelah itu Aku punya Cerita Cerita Awah Udah Udah Anak aku udah gede lah Terus Aku dapat kabar Dia udah nikah nih Dia udah nikah sama perempuan itu Akhirnya dia nikah sama si perempuan itu Iya Udah bercerai belum Udah Berapa tahun yang lalu kejadiannya Udah 4 tahun yang lalu Dan kesediannya masih berasa Berasa kan Iya Dikianatin Potong kompas Terus yaudah Akhirnya aku pulang ke Lampung lagi Karena aku dapat kabar Anak aku diurus sama dia tuh gak bener gitu Sampai aku cuma lewat pesan di Facebook ya Yang Gimana sih Batin Orang tua Kalau di anak Anak sendiri gitu Dikatain Dikata-katain Dikulah Apa Ini siapa yang ngatain anaknya begitu? Ibu tirinya Si perempuan itu ya Jadi pada diri yang mengasuh Anak yang mbak Ibu tirinya itu Ada pacarnya itu Setelah menikah Terus akhirnya Aku Udah 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 Dengar kabar-kabar kayak gitu ya Aku makin Gak ini doang Akhirnya aku Ke Lampung lagi Ambil anak aku Terus Ya emang bener-bener Aku ngeliat sendiri gitu loh Keadaan anak aku Itu bener-bener kayak gak diurus gitu Kayak gimana maksudnya mbak? Ya gimana sih kayak Eee Anak kayak gak punya Orang tua gitu Kayak terantar gitu Dan akhirnya Pertangga-tangga sana bilang Udah din bawa aja Bawa ke Jakarta Yaudah Akhirnya aku mutusin buat ke Jakarta Tadinya dia emang gak mau Buat Aku bawa ke Jakarta Gak mau Tapi aku bujuk Aku bujuk Aku bujuk Aku bujuk Dan akhirnya dia mau Karena bagi dia Anda meskipun mama kandungnya tetep baru ya Dan saat ini anak Dinda ikut sama Dinda Dan tinggal di sama Dinda Ini ada keterlibatan dari mantan suami gak? Untuk mensupport, memberiayai dan sebagainya Gak ada sama sekali Masih komunikasi sama suami? Suami nanyain anak juga? Gak gak Baik Oke ini nanti kita akan dengarkan ceritanya dari Dinda Bagaimana sebagai janda di usia muda Harus membesarkan satu anak tanpa support dari suami Dan tinggal di kota besar seperti ini Setelah yang satu ini bersama kami dalam curian hati perempuan Sama kita ada Dinda disini tadi cerita Akhirnya ngambil keputusan untuk berpisah Karena nyata-nyata di depan matanya Dinda sendiri Mantan suami pada waktu itu menjalin hubungan dengan mantannya ketika SMP Dan bilangnya bahwa itu adalah saudara perempuan ya padahal enggak Dan akhirnya juga melakukan KDRT yang sempat ditendang pada saat mendendong anak sendiri Kemudian akhirnya kan saat ini Dinda sudah pindah tinggal sendiri membawa anak Dan sekarang udah kerja sendiri gitu ya Gimana menjalani hari-hari dan menyandang status janda saat ini gitu? Ya aku kan dari pagi itu aku kerja kan sampai malam Ya kalau buat di lingkungan keluarga sih ada sih mungkin omong-omongan Cuman aku sih berpikir positif aja ya Karena aku kerja terus aku enggak mikirin omongan tetangga lah tentang Mungkin kalau di lingkungan itu status janda mungkin jelek ya Karena kan dari diri kita sendiri karena kita kan ngejalaninnya dengan positif Kerja bener gitu ya Terus aku berpikir yaudahlah aku semangat aja gitu Semangat karena aku punya anak gitu Tapi ada yang ngomongin? Enggak ada sih Enggak ada Enggak ada Di keluarga enggak ya Mereka tahu kan ceritanya juga sedemikian Iya mengalami kehidupan Anda ketika mendekati atau didekati oleh laki-laki Mulai ada hubungan Sempet sih waktu itu aku pernah pacaran sama yang di bawah umur aku Terus sempet diterima Awalnya pacaran 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 Setelah akhirnya gak mungkin dong aku tutup-tutupin terus kan Akhirnya aku jujur sama dia Jujur tapi dia gak bisa terima aku Artinya waktu memulai hubungan itu Mbak Dinda menyemunjikan status sebagai janda Iya Dan punya anak satu Jadi anggapnya mulai lagi under Iya Tapi ternyata ketika membuka diri bahwa ternyata janda beranak satu mereka keberatan gitu Iya Eh sorry Ini baru satu kali ini Udah tiga kali sih Dan tiga-tiganya ini gak berhasil karena apa? Iya karena mereka tahu status aku seperti ini gitu Maksudnya jadi mereka menjauh gitu tiba-tiba? Iya tiba-tiba ngejauh Back off gitu Iya Dengan alasan apa ya? Alasan karena kamu baru ngasih tahu terakhir Karena di awalnya kamu gak bilang atau Ada yang bilang sih seperti itu dengan alasan Aku gak jujur Iya gak bilang Oh terus Terus ya Ya seperti itu sih alasannya Tungganya kan Kamu sendiri gak mau ngasih tahu Kalau misalnya dalam memulai hubungan baru Udah dibuka dari awal gitu Iya dan setelah aku putus pacaran sama mereka Akhirnya aku mencoba buka hati lagi ya Terus Dan aku punya pacar sekarang Umurnya lebih tua Maksudnya sepantaran sama aku Terus Ya udah Akhirnya aku jujur Dan dia bisa terima aku apa adanya Oh Apa yang membuat kamu berat gitu? Untuk Untuk membuka diri Dengan status apa adanya Menceritakan punya mama Ada ketakutankah? Ada kekhawatirankah? Malu? Malu sih gak Cuman pasti kan Aku pacaran sama yang lebih muda ya Takutnya dia gak bisa terima Dengan status aku yang seperti ini Ternyata memang gak bisa Iya Oke Kalau dalam kehidupan sehari-hari Yang paling memberatkan apa Selain dalam memulai hubungan baru ini? Apakah Kalau tadi kan Kayak ada guncingan-guncingan di kantor gitu Kalau kamu memang ada yang menyandang status janda kembang itu risih kah? Apa sih ada yang merepotkan gimana? Kalau aku sih gak ya Karena Mungkin Aku punya teman-teman yang Supportif ya Dia mereka selalu support aku Selalu Aku juga cerita ke dia Gak usah malu dengan status kayak gitu Terus Selalu support deh Selalu support terus Di dalam lingkungan kerja juga pun Mereka welcome aja gitu Welcome dengan Aku yang kayak gini gitu Mereka terbuka ya? Terbuka Merasa menyesalkah ini terjadi Apa Ada Hal-hal yang belum sempat ngomong sama suami Kenapa sih kok Kan bukannya ini Kita udah mengorbankan Bahwa saya mau pindah ke Lampu Ninggalin keluarga di Jakarta Dan sebagainya gitu Ada apa Dengan waktu itu Suara yang dibawa kembali lagi Saat itu Gak ada sih Menyesal sih Enggak ya Karena aku mikir yaudah sih Ini bukan jodoh Bukan jodoh gitu kan Tapi mungkin ada gak yang Disampaikan ke Mantanmu yang sudah You get over him gitu loh Lupa Gak ada Sudah selesai gitu Aku gak mau inget-inget lagi You over him gitu Udah mumpuan beneran Kece, tepuk tangan dong Saya suka banget Kalau memang gak ada yang Perlu disampaikan Gak perlu dipaksa-paksa Apa yang ingin disampaikan Dan saya suka banget Udah selesai ya Udah selesai gitu kan Dan saya suka banget statement dari Mbak Dinda tadi Mbak Maudi Gini Yang pertama dia bilang Bahwa Janda pun gak apa-apa Yang penting selain ini Dia bekerja Dia harus mandiri Itu yang pertama Yang kedua punya temen-temen yang support Itu keren banget Dan yang ketiga Dia mengembangkan dirinya dengan sangat baik Get over him Ya masa lalu-masa lalu Ya sudah lah Dia hidup bahagia seperti sekarang Oke Dan satu lagi jujur sama Calon-calon yang baru Itu yang penting sih Ya tapi akhirnya juga punya ini ya Keberanian untuk membuka diri Tentunya perlu proses Untuk bisa menerima keadaan dan sendiri Nanti kita akan dengarkan dari Mbak Oki juga seperti apa Dalam curahan hati perempuan Saat lagi Terima kasih Pake Deo biasa Ketiak tetap basah Tinggalkan noda kuning Baru Nivea Man Deodorant Hindari iritasi kulit Cegah noda kuning Dan bau badan Nivea Man Black and White Deodorant Nivea Man It starts with you Kini Kebaikan kedelai hadir dalam rasa almond coklat Baru Soyjoy almond coklat Nikmati tanpa ragu Keenak badan Cih Wah panas dalam nih Tenggorokanku Suryawan Panas dalam Adem kan Dengan adem sari Adem sari Adem ya Vitalis Ode Cologne An international fragrance collection Ignite your charm Reach your star Vitalis Ode Cologne New From Vitalis Ode Cologne Sari mie isi dua mie goreng ayam kremas Kini ada isi satunya Tetap banyak porsinya Komplit dengan kremesan ayam Nyak keras Irip lagi Sari mie mie goreng ayam kremas Kini ada isi satunya Tujuh dari sepuluh anak Indonesia kekurangan disi sarapan Hmm Kan ada energen Yang tidak Hanya susu Ditambah telur Sereal Dan sigma fit Penuhi nutrisi sarapan keluarga ku Terima Energen Duh jerawat Coba ini Itu Malah jadi dua belas masalah Garnier Fear Active White Foam baru Dengan ekstrak blueberry dan salis sirik asid Bantu lawan dua belas masalah jerawat Wajah lebih cerah Makin banyak yang ngelai Garnier Fear Active Rumah.com Mempersembahkan satu rumah untuk Indonesia Dengan pilihan terlengkap Mari bersama temukan rumah idaman anda hari ini Rumah.com Situs properti terdepan di Indonesia Rambut indah yang sesungguhnya Aku cuma percaya Pantene Tidak seperti produk biasa yang bekerja hanya di permukaan rambut Pantene Profi Formula Membantu memperbaiki dari inti rambut Rambut lebih kuat dan tampak lebih berkilau Pantene baru Kapan saatnya kamu butuh teh botol sosro green tea? Saat dikejar target kerjaan Saat tugas menumpuk Saat terjebak macet Saatnya tenangkan diri sejenak Saat tenangkan diri sejenak Saatnya teh botol sosro green tea Hai 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 Dura Temen gua di Medan lagi nyari nih Oh lucu banget Bisa kirim gak? Bikin banyak kan deh Udah coba jual online? Hai Nama saya Mr. Ichitan Ini teh saya Ichitan green tea honey lemon Dalam badu asli dan lemon asli Teh saya bukan teh biasa Ya kan? Wah Segarnya Ichitan Rasanya kayak minum di Pantai Sama Pevita Bareng temen-temennya Naik Ichitan bot Di Bali Di Bali Aplikasi Traveloka Makin banyak pilihan hotelnya Bahkan di mancanegara Download gratis sekarang juga Terul loh nonton disini pada saat off-air kita membahas gitu Yang namang perempuan Keadaan-keadaan yang diperlakukan kepada sahabat perempuan kita Oke kita dengarkan dulu dari Mbak Oki tadi yang ingin disampaikan untuk kasusnya Dinda Ya ada satu poin yang sangat penting sekali ini menjadi pembelajaran untuk kita semua Untuk saya pribadi dan untuk sahabat perempuan yang ada di rumah maupun yang ada di studio Dalam kasus apapun permasalahan rumah tangga ketika bertengkar dengan suami Kalau bisa janganlah sekali-kali engkau perempuan meninggalkan rumahmu Karena itu bukan menyelesaikan permasalahan Ditambah lagi suami akan merasa engkau akan melarikan diri dari tanggung jawab Apalagi meninggalkan anak dalam usia yang masih bayi ketika itu masih sangat membutuhkan ibunya Dan akan memudahkan suami untuk mentolak atau menceraikan kita Memang Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengingatkan Surat katolak ayat 1 Perempuan-perempuan itu gak boleh keluar dari rumahnya sendiri Laki-laki gak boleh mengusir perempuan dari rumahnya Kecuali sang perempuan, sang wanita itu telah melakukan perbuatan yang sangat keji sekali Kita boleh keluar dari rumah kalau apa? Kalau di dalam rumah itu ada KDRT yang membahayakan nyawa kita misalnya Tapi kalau tidak ada kasus-kasus yang sangat ekstrim Kalau bisa yang terbaik kata Rasul adalah di lantai rumahmu sendiri Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya adanya perbaikan-perbaikan di dalam rumah tangga Dan tidak memudahkan suami untuk mengatakan talak Kalau terjadi pertikaian caranya seperti apa? Bukan lari dari rumah Tapi memanggil hakam atau ahli keluarga dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan Untuk mendamaikan satu sama lain Karena dampaknya macam-macam Dampaknya ketika mbak pergi dari rumah Pertama suami Wah nih istri gak bertanggung jawab punya anak ditinggalin Kedua tomba kembangnya si anak itu Nanti anak akan merasa mamah yang pergi ninggalin aku Berarti mamah yang jahat, mamah yang ini gitu Jadi ini pembelajaran untuk kita dalam bertengkar Jangan sekali-kali keluar dari rumah Kecuali untuk keadaan yang sangat darurat sekali Kemudian yang kedua tadi saya setuju dengan perkataannya Mbak Vera Mereka tidak mau para pria-pria itu Tidak mau menjalin hubungan dengan Mbak Sebenarnya bukan karena status saja sih Tapi karena ada kebohongan dari awal Sehingga besok-besok Ingat kalau melakukan sebuah hubungan dengan laki-laki Dari awal sudah jelaskan saja Sehingga tidak merasa dibohongi mereka Mbak Vera ini sekarang gimana ya dengan stigma masyarakat Yang selalu menganggap gitu deh ke si mereka ini Kalau Mbak Dinda sih matang banget ya Independen Jadi dia yakin banget dengan statusnya Kepada Mbak Ui sebetulnya Kepada Mbak Ui sebetulnya Bahwa Ya kan sekarang ada di lingkungan kantor yang baru Mereka gak paham siapa anda Sehingga anda perlu loh Bikin press con Anda juga boleh press con Ke teman-teman yang dianggap supportive pada anda Yang welcome pada anda Cerita memang keadaannya Bahwa yang terjadi cukup menyedihkan Dan anda siap untuk move on Dan yang saya suka dari anda adalah Setelah 2-3 tahun berlalu Anda kembali membuka diri anda Artinya ini udah ready move on banget Udah get over it Welcome new world gitu ya Welcome new relationships Itu sih sebetulnya Gak ada yang salah dengan satu sejati Gak ada yang salah Yang paling penting kita bawa diri kita dengan baik Baik Terima kasih Mbak Vera Mbak Ui Buat Ais Coba semoga masa depannya Belancar lagi Menemukan jodoh di hati yang langgeng ya Sakinah waduh aroma Juga buat Mbak Dinda ya Terima kasih untuk bersama kami Dalam curian hati perempuan pagi hari ini Kita akan bertemu besok Tentunya dengan jam yang sama Setengah 8 sampai setengah 9 Hanya di TransTV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih.